Halo semuanya, kembali lagi di channel gue di Mechanic Audio 93 Di video kali ini gue bakalan review head unit Android dengan merek Skeleton Dengan tipe 8189 Android 9 ya Yang memiliki spesifikasi sebagai berikut yaitu Memory atau RAM 1GB dan internal memory 16GB LED operation systemnya yaitu Android 9.1.0 CPU dan frekuensinya yaitu quad-core RAM DDR nya 3, 6D flash memory width 16 untuk standarnya Fiturnya yaitu Wifi, GPS, navigasi, FM radio, multimedia, mirroring Untuk ukuran layarnya yaitu 9 in, screen, kapasitif, multi-touch Untuk resolutionnya yaitu 1024.800 Untuk internet kecepatannya yaitu 2,4 GHz, compatible, bilan, USB, SD, MMC slot, video out, anti-shocks Untuk layarnya yaitu 1080 full HD ya Jadi head unit ini sudah lumayan bagus dan lumayan mewah Untuk head unit Android Skeleton ini Dia mempunyai 2 varian yaitu 9 in dan 10 in ya Untuk spesifikasinya sama yang membedakan hanya layar Yaitu 9 in dan 10 in Oke kita langsung aja buka kardusnya Kita review satu-satu apa aja kelengkapan dari head unit ini Kekurangannya yaitu head unit ini belum DVD ya Rata-rata kalau Android itu belum DVD Disini yang pertama Kita buka dulu Dari segi kelengkapan disini terdapat bracketnya ya Dua bracket yaitu untuk pengunci Android dengan frame mobil kalian masing-masing Yang kedua disini ada buku garansi ya Head unit ini garansinya 1 tahun Dan harganya itu sangat murah guys Yaitu 975 ribu Head unit murah Kualitas bagus Spesifikasinya juga lumayan bagus Tidak kalah dengan tip-tip head unit Android lainnya Dan selanjutnya disini ada Antene GPS Karena head unit ini sudah dilengkapi dengan GPS Selanjutnya disini Ada kabel kamera input Untuk penambahan kamera mundur Jadi Kalian bisa menambahkan kamera mundur Pada head unit ini Kamera inputnya ya Disini ada jack-jack atau kabel RCA nya Banyak Dan saya akan menjelaskannya satu-satu Disini untuk warna hijau Disini untuk kabel subwoofer ya Yang kedua disini ada video Pemap Ini audio output R dan L nya Yaitu untuk penambahan power Atau amplifier ya Selanjutnya disini ada kabel aux in Jadi untuk kabel aux in Tidak Tidak terdapat di depan Yaitu di belakang Yaitu menggunakan kabel RCA lagi ya Dan selanjutnya disini ada video out Video out 1 dan video out 2 Jadi untuk video out ini Untuk penambahan headrest Atau monitor belakang Selanjutnya Ini terdapat kabel atau input Untuk colokan USB Terdapat dua kabel Inputnya Dua kabel colokan USB Dan selanjutnya Ini adalah kabel Kelistrikannya Yaitu kabel instalasinya ya Jadi untuk soket instalasinya Terpisah dari Colokan jack-jack lainnya Dan yang terakhir ini adalah Baut untuk penopang bracketnya Selanjutnya disini ada Skema Atau gambar diagram Untuk pemasangan Untuk pemasangan Sebelum memasang Usahakan membaca Diagram ini Untuk mengetahui fungsi-fungsi Dari kabel dan RCA Untuk bagian depan head unit Bentuknya Persegi 4 Kayak trafesium Jadi tidak terdapat DVD Untuk bagian kiri disini Terdapat mic Yaitu untuk penghubungan bluetooth Pada saat Bluetooth disambungkan Atau disandingkan Dengan head unit Untuk bagian kiri Ini tidak terdapat Tombol apa-apa Dan untuk ketipisan Head unit ini cukup tipis Untuk bagian belakang Disini terdapat Soket instalasinya Yaitu untuk sebelah kiri Disini soket instalasi Untuk pemasangan Strum Dan juga Output-output audio Disini juga terdapat Sikring Jadi anti-koslet Untuk soket bagian pertama Disini untuk soket RCA-RCA Yaitu untuk input dan outputnya Dan untuk Soket yang kedua Disini untuk soket Soket input kamera mundur Untuk kamera mundurnya Dan selanjutnya Untuk kabel USB Yaitu untuk colokan kabel USB Disini terdapat Dua soket lagi Yaitu untuk kabel USB Inputnya Inputnya jadi 2 Dan ini adalah colokan Antene radio Dan untuk bagian bawah Disini adalah Untuk Antene GPS Yaitu untuk antene GPS Oke Untuk bagian kiri Disini terdapat slot Disini slot Tidak ada fungsi apa-apa ya Jadi gak perlu kalian buka juga Dan untuk sebelah kanan juga Ada slot Disini juga tidak terdapat Apa-apa juga Untuk kalian mengetahuinya saja Oke selanjutnya kita tes Pada saat head unit Nyala Jadi kita bisa tahu Operation systemnya Dan kita bisa tahu Spesifikasi pada head unit Android Ini ya Jadi Android ini Udah mirror link juga Mirror link tanpa kabel Dan mirror link dengan kabel Oke ini pada saat Dinyalakan Pada saat pertama kali Dinyalakan Seperti ini Disini terdapat Map Atau GPS Jadi sebelum kita Masuk ke GPS Kita harus login dulu Menggunakan alamat email kalian Selanjutnya disini Ada media ya Untuk musik Untuk musik disini Kalian bisa menggunakan USB USB Dan bluetooth Disini juga terdapat Folder-folder nya Dan Untuk settingan audio Disini terdapat User Jazz Saiti Vogue Electric Classic Movie Rock Dan techno Disini untuk bagian Kanannya itu Disini untuk Tribble nya Dan bass nya Untuk bagian bawah Ada load Dan subwoofer Jadi bisa disetting Semua disini Untuk bagian Balance Dan padernya Kalian bisa Menyetting nya Jadi head unit Jadi head unit ini Untuk bagian Equalizer nya Cukup Lumayan lengkap ya Bisa User Atau custom Dan bisa manual Untuk selanjutnya Disini Terdapat radio FM Untuk radio FM Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Dengan head unit Head unit Lainnya Sama seperti Head unit Lainnya Jadi tidak ada Spesial nya Selanjutnya Disini ada Google Chrome Yaitu untuk Internet ya Kalian bisa Mendownload Aplikasi Atau lagu Dari Google Chrome Ini sudah Terdapat radio Musik yang Tadi Untuk bagian Video disini Bisa dicantumkan Dari USB Atau Dari SD Car Untuk bagian Gambarnya itu Sudah lumayan Bagus ya Jernih Karena sudah Full HD 1080 Jadi Untuk Spesifikasi Gambarnya itu Sudah lumayan Bagus ya Ini Hampir Hampir Sama Seperti Head unit DHD Yang kemarin Saya Unboxing Atau Review Dan Selanjutnya Kita Lihat Disini Karena Android Jadi Dia Bisa Layar Kecil Kayak Gini Ya Jadi Selagi Kita Menggunakan Aplikasi Lain Videonya Masih Tetap Berfungsi Atau Masih Berjalan Yang Selanjutnya Disini Bluetooth Untuk Panggilan Audio Yang Pertama Disini Kita Harus Menyandingkan Dulu Bluetooth Dari 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 Dengan Handphone Itu Untuk 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 Segisuara Headunit Ini Sudah Lumayan Bagus Ya Dibandingkan Dengan Headunit Headunit Android Yang Layarnya Kotak Disini Terdapat File Manager Internal Memorinya Sama Seperti Android Ya Sama Seperti Android Pada Handphone Jadi Kita Bisa Mengatur Semuanya Terdapat Juga Flash Store Untuk Mendownload Gambar Mendownload Aplikasi Untuk Bagian Maps Kita Harus Login Dulu Tapi Saya Sudah Mencobanya Yaitu Untuk Maps Berfungsi Dengan Baik Disini Ada Setting Sama Seperti Android Atau Smartphone Yang Kita Pegang Disini Ada Setting Network Network Yaitu Untuk Penyambungan Wifi Wifi Bluetooth Dan Lain Lain Untuk Bagian Sistem Disini Bisa Menggunakan Bahasa Atau Keyword Selanjutnya Selanjutnya Disini Terdapat Aplikasi Youtube Yaitu Untuk Menonton Youtube Ini Untuk AV In Atau Input Audio Untuk Image Scan Saya Belum Mengerti Atau Belum Paham Ini Juga Untuk GPS Tech Flash Saya Belum Mengerti Apa Fungsi Dari Itu Care Can Juga Saya Belum Bisa Menjelaskan Disini Ada Equalizer Juga Yang Tadi Sama Seperti Yang Tadi Yang Tadi Saya Jelaskan Instruksion Nah Disini Ada Instruksion Jadi Kalian Bisa Membaca Untuk Fungsi Fungsi Dari Aplikasi Bawaan Android Head Unit Skeleton Ini Kalian Bisa Membacanya Dan Yang Terakhir Adalah Phone Link Untuk Penyambungan Handphone Dan Juga Head Unit Disini Ada Penyambungan Dengan Kabel USB Dan Wifi Untuk iPhone Juga Support Tapi Untuk iPhone Hanya Bisa Menggunakan Wifi Untuk Mirror Link Dan Untuk Android Yaitu Bisa Dua Tipe Yaitu Untuk Kabel USB Dan Wifi Untuk Penyambungan Wifi Kita Harus Satu Wifi Yang Sama Untuk Penyambungan Mirror Link Ini Untuk iPhone Juga Sama Disini Kalian Bisa Barcode Kodenya Jadi Sebelum Kalian Mengkonekkan Untuk Mirror Link Kalian Bisa Barcode Scan Ini Lalu Dia Akan Mengarahkan Ke Link Untuk Mendownload Aplikasi Untuk Auto Connect Yaitu Untuk Auto Connect Dari Head Unit Ke Handphone Yaitu Untuk Handphone Ke Head Unit Dan Selanjutnya Disini Juga Bisa Mengatur Kecerahan Layar Seperti Handphone Kalau Kurang Terang Kalian Bisa Menerangkannya Untuk Volume Juga Terdapat Di Atas Untuk Bagian Wifi Kita Bisa Menyambungkannya Sama Seperti Handphone Jadi Kita Bisa Menyambungkan Wifi Dari Android Head Unit Ini Ke Tethering HP Kalian Oke Kita Coba Menyambungkan Tethering Tethering HP Saya Kita Masukkan Dulu Sandinya Oke Sudah Tersambung Selanjutnya Kita Coba Cek Internet Kita Coba Ke Youtube Kita Coba Menonton Video Di Youtube Disini Karena Internet HP Saya Lemot Jadi Agak Lama Kita Tes Untuk Dari Gambarnya Kita Bisa Fullscreen Gambarnya Disini Agak Lemot Karena Koneksi Internet Lambat Untuk Segi Kualitas Gambar Sudah Full HD Sudah Bagus Banget Pokoknya Kalian Bila Membeli Head Unit Ini Tidak Akan Menyesal Karena Harganya Yang Sangat Murah Yaitu Rp 975.000 Dan Mempunyai Layar Besar Yaitu 9 In Jadi Cocok Untuk Semua Mobil Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Yang Ingin Membeli Head Unit Android Dengan Harga Yang Cukup Murah Mempunyai Layar Besar Dan Kualitasnya Bagus Saya Sarankan Membeli Head Unit Skeleton Dengan Tipe Yang Saya Review Ini Oke Saya Ucapkan Terima Kasih Bagi Kalian Yang Ingin Membeli Head Unit Ini Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Bye Bye